saya pancing ke semak saya air di belakang jebret di dalinya kena lagi dipikir dia bisa nombak dari belakang terus saya ngejar dia kali ini dan langsung down itu kelihatan ringkihnya ya nih one on one sama Odir ayo you hit me I hit you back jebret dia mau shield juga saya juga punya shield ayo dong siapa yang duluan down ayo 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 betapa saya juga udah takut sebaik karena dia ada Minionnya dari belakang sama-sama darurat gitu ya tuh dia udah recall Halo sobat hipster ketemu lagi dengan gadget channel hipster gaming jekara kita masih asyik main League of Legends Leona ini saya di video playthrough sebelumnya sempat ngolol ya soal tank ini ini tank itu ini rosenya kita lihat aftershock fun of life second wind overgrowth mana flowblend jet ringstorm 1x attack speed dan 2x magic resist ini nanti skor masing-masing rosenya dapat berapa nanti kita lihat di akhir gameplay jangan di skip dulu combatnya ya ini banyak menarik jadi Leona ini ceritanya saya minggu lalu kepikiran saja lagi kepengen main ya dulu sempat nyobain banyak nyoba yang nyoba-nyoba dikit nyoba champion ini sedikit nyoba champion ini berapa kali main gitu dan Leona eh saya penasaran sebetulnya karena ini di profilnya kan disebutnya tank dan saya di video lain juga sempat cerita sedikit ya soal gimana armor dia tebel dan tank ini dan tank itu tapi sebetulnya kalau saya sendiri yang main illusion saya aftershock aktif jebret Hai luasnya ditekan dipaksa pakai potion sekiu stun nah begitu ada udir dan mininya datang baru dia balik nyerang ya Hai jadi apa tadi itu Oh jadi kebetulan saya lagi pengen mainnya dan dari salah satu item yang dari event-event itu ya Org atau apa gitu saya bikin ke championshark satu dan pas dicairkan istilahnya ternyata dapat Leona jadi pas banget hoki lucian darurat ayo kurang dikit saya goes saya kejar ke belakang samperin di pertigaannya ayo udir udir lucian kena jebret first blood soba hitler not bad ya halo ciluk bah udir dia nggak nyengkel saya saya juga nggak mau nyengkel dia karena itu di daerah dia dan itu bentar lagi Minion satu wave datang dari belakangnya saya kalau diam disitu pasti saya yang kena lebih banyak damage gitu nah ini duit dari first blood ini langsung bisa kita belanjakan apa gitu ini chatnya saya off dulu bentar oke saya teleport kembali ini saya udah ngambil amplifying tome dengan dark shield ada revealable potion oh dear solo ayo kita kerobatin ini walaupun buatnya beginner semua tapi udir darurat udir 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 nah luciannya kebaru datang jadi saya Q nya itu aktif tapi nggak ketemu target ya saya nggak mau ngeladanin dia karena dia saya baru dari belakang dan HP dia lebih tinggi gitu mananya full custom game semuanya beginner buat ya dan karena saya main Leona dan bukan main juga saya menganggap aduh aduh saya darurat ini kenapa bisa begitu tiba-tiba habis banyak itu dari Minion semua gitu ya luciannya mengejar ogah-ogahan saya balik ke tower ya mau recall nanggung banget sayang ini buang waktu ya saya hilang kesempatan untuk farming kalau terlalu sering bolak-balik jadi ya itu penasaran karena dapat diskon dari champion shard langsung saya unlock pakai ini ya ini kebetulan di account account pribadi bukan account yang gaje yang saya main channel eh damage outputnya dari saya main yang dulu damage output Leona kok berasa kurang optimal ya sebenarnya bisa dipertanyakan apa saya buildnya yang tidak ngerti kurang ngerti dulu tapi ini saya main kali ini custom game ini tanpa ekspektasi ya sobat sister ya saya darurat luciannya nyolong-nyolong nembak gitu ya tanpa ekspektasi ekspektasinya ya saya coba main dengan style agresif gitu dapat enggak ini kalau pakai Leona walaupun iseng-iseng kalau cari di Google ini di kalangan orang main rank ternyata Leona disebutnya tank support gitu jadi memang bukan striker lucian darurat Ramos darurat saya mau ngejar Udyr dihalau sama Udyr ya karena dia pakai stun dan segala macem itu walaupun saya punya aftershock tapi itu kalau saya nekan kan masih ada Minionnya nggak nggak bisa saya lahat gitu setengah jalan pasti udah habis Udyr ini skillnya cukup komplit punya stun punya shield segala macem tapi solo kita kerebutin ayo ayo saya juga udah punya shield jebrat itu w yang barusan ya saya E barusan dan saya menyelesaikan kill kerja sama yang baik dari Ramos bot tank support ngomong-ngomong jadi disebut tank support itu kenapa karena saya kok kayaknya saya merasanya memang di ini ya statistiknya di desainnya kok memang lebih berat di saya udah ngambil ether wisp drug seal tinggal nunggu ya casenya ya potion saya ganti ke corrupting potion Oke saya kembali ke bot lane berasanya dia lebih banyak statnya lebih tinggi di bagian defensive gitu ya kayaknya memang desainnya seperti itu Leona ini jadi orang mainnya ada Ramos dikeroyok kayaknya orang mainnya itu maka dari apa tuh disebutnya kalau ada orang nge-review-review strategi gitu Leona itu dikondisikan itu biasanya dia kalau solo dia dia enggak enggak striker gitu ya solo malah kalau mau dibilang sebagai offense dia tidak ini ya dia enggak penetrasinya tuh enggak bagus gitu dia cuma tebel sebagai armor gitu ya jadi mainnya kurang bisa solo tapi ini kembali lagi ke yang main ya kalau di pvp kalau misal blind gitu ya coba hister mau ambil gitu pilih Leona dan pasang runes dan buildnya semua yang serba agresif bisa aja gitu bikin kaget tim lawan kenapa enggak gitu aftershock job bright saya eh itu kena double hit ya karena udirnya langsung tewas saya langsung dash ke target yang di belakangnya gitu yaitu sih ini bentar lagi Nalo killsteel nggak killsteel nggak enggak lah ya kerja sama yang bagus ya tapi kalau si Ramos nya intermediate tadi di mbak dua-duanya sama dia mungkin ngomong-ngomong ini kita di botlane dua tank ya udir kembali ke botlane Hai eh ya jadi itu sebat hister eh nggak begitu ada ekspektasi ya saya menganggap saya main Leona sebagai beginner juga way aktif udir stand saya waynya meledak tapi untung nggak dihitung agro sama tawar apa saya pas di ujung radiusnya gitu kali ya saya masa kedepan saya air udir kena stun sudah unlock ya cepet banget udir shield ramus darurat ya Oh enggak cuma dia mundur aja saya saya yang mau killsteel aduh 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 harusnya dia nggak boleh gulung-gulung tadi ya ngaju terus ya saya solo ops ops sorry Lucian Ultimate Nah itu tadi saya nggak tahu kenapa itu saya malah eh di belakangnya mungkin saya refleksnya berpikir itu tadi jadi R nya Lucian itu saya tahu ini dia nembaknya satu arah walaupun dia sambil Hai bombardir itu dia bisa jalan ke pinggir tapi dia nggak akan bisa nembak ganti arah ke belakang selama dia Ultimate jadi saya itu maksudnya saya tadi mau dari belakang mau saya getok pakai stun tapi saya lupa ada udir di belakang dan HPnya itu tadi juga lagi low kan nah balas sekarang eh 2 lawan 2 ya saya pikir selalu oke saya W arteshock aktif saya ngejar Luciannya dulu karena dia ngepok dari belakang dari itu biar aja maka musuh ayo Lucian darurat tetep lah tewas nah ini udir juga ah udir kenapa cepat habis karena tadi dia berdiri di daerah kita dan dikangin Minion kita gitu ya walaupun Ramos Ramos sendiri walaupun damage outputnya nggak terlalu tinggi tapi sama Minion dicicil gitu ya di cokot-cokot dikit gitu Kaylee transformasi saya main berapa kali buat game ada Kaylee terus ya tolong ada yang ingetin saya nanti satu satu kali main lagi ganti champion apa gitu ya agak bosen gitu di saya ada fiddlestick ini ini kita coba jungle saya ambil buff biru Leona dari yang saya main ini dan saya main game koop beberapa kali dengan setting rune seperti ini mananya terbilang cukup boros ya jadi buff biru itu boleh banget Hai itu W sesudah dia radiusnya meledak itu selama dia masih ada itu selama masih ada efek eh apa itu disebutnya efek gerhana gitu itu armor bonus dia tuh masih aktif masih aktif Nah seperti itu ya udah meledak tapi siatnya tuh enggak enggak langsung hilang Hai nih Lucian saya tarik-tarik dikit layang-layang enggak bisa terlalu dekat ya Oke nunggu sedikit lagi ya itu nanti Minionnya dorong ke tower Oke ayo 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 Ramos kembali ke bot lane Lucian sodok Lucian Q saya sodok aftershock R nya nggak kena ya saya pikir tadi udah mau jalan ke belakang Lucian darurat saya di stun sama Udir ya pengajaran terhenti tapi saya W saya W oh yang tadi E dulu terus turretnya pas nembak itu saya W ya bantu memitigasi damage nya ya lumayan ya kenanya pasti dipangkas itu sekarang Udir solo lagi mau saya cegat di belakang tapi enggak dia belum mau balik andai kena itu sabar aja ayo ayo loh stun basic attack W saya E langsung lolos dari radius turret ya aftershock tidak kena nggak apa-apa dia shield saya poke terus ayo ayo saya W saya stun lagi jebret W meledak saya E lagi Udir darurat Udir down tapi saya juga down ya itu tadi antara kena turret satu kali sama Q nya Lucian sama di backup fire dari Minionnya satu wave gitu ya yang nggak begitu itu yang mesti hati-hati sobat Easter oke ramusnya pulang jalan kaki gitu ya waduh eee mereka yang belum trontokin tower saya hahaha saya malah baru merhatiin loh padahal killnya kita lebih banyak ya nah saya kena stun itu aduh R saya tahan disitu ya sebelum dia ngejar ya eh Lucian nya udah tinggal separuh ini kena ini Ramos kembali 2 lawan 2 eee Lucian darurat jebret w Lucian shield saya stun kerubutin Udir shield stun stun lagi jebret eee Udir down eee oh ya kita bahas eee skill set Leona ini totalnya dia punya 3 skill stun ya saya ingat ya off the top of my head Hextech revolver Viendish Codex Aether Wisp Corrupting Potion ini satu dagger bantu ngangkat attack speed ini sedianya nanti juga akan saya bikin ke pokoknya apa deh yang attack speed kencang dan ability power gitu ya saya bantu dorong di top lane karena ini 2 oke keliatannya menarik ya ini ada Malfit ada Nidali blade scrank masuk ke top lane jebret saya sembunyi di boost tapi karena kena tanda itu jadi kayaknya through side ya ke pihak lawannya si Nidali tadi ayo 3 lawan 2 chase lomo tim biru tekan Malfitnya malah jalan ke belakang Nidali darurat R blade scrank kill steal atau sebuah hipster Malfitnya malah farming lucu-lucu 3 lawan 1 Malfit darurat saya E dan langsung down Blitzcrank itu Q nya pas main pertama itu satu kali Q nya itu ongkos mana nya 100 poin hahaha saya inget waktu iseng-iseng main wah ternyata dan mana maksimumnya itu kalau gak salah cuma sekitar 300 pas waktu baru awal solo sama Lucian ayo kita lihat ya ini Lucian kalau pendek kalau saya kalah sama Lucian itu begol sekali jebret R nya Leona itu jadi AOE dia ada ini nya dia ada faktor epicentrum nya kalau champion kalau pas solar flare nya itu meledak dan champion itu ada di dekat titik pusatnya dekat di epicentrum itu itu akan kena stun dan radiasinya agak lumayan agak sedikit lebih di atas rata-rata kalau dia cuma kena di pinggirnya doang dia cuma kena slow dan itu bisa kena semua gitu loh kalau lagi teamfight kalau lagi rame-rame gitu kalau sobat sister main Leona dan tau bagus gitu ya menempatin di mana ultimate nya itu dilepas gitu itu bisa control banget 3 di top lane 3 long 3 soisler 3 long 3 menarik ini ya 3 long 3 ada Malfit ada Udyr ada Nidali di saya ada Blitzcrank dan Kaylee saya slow-mo Blitzcrank ngejar ke depan dulu ya Kaylee menembak dari belakang ayo saya melesak aftershock Nidali saya stun Malfit gak nolong Nidali kandas ini udah tinggal 1 long 3 ya air jebret kebutin Malfit ini padahal sebetulnya lumayan tangguh ya dia punya build-in armor gitu ya ada bonus armor oke saya mengambil biru lagi mana ini mana ini yang misalnya samperin oh Ramos di bot lane nih baliknya masih jalan ke laki beginner tuh kayak begini Warwick Warwick boleh Fiddlestick nya gak begitu agresif ya aftershock air saya tandem oh iya tadi ngomong-ngomong kita ini ya belum kita bahas habis ya dia punya 3 skill stun Q nya itu stun W nya itu kalau pas meledak pertama kali dan kena champion lawan itu dia punya efek slow juga jadi walaupun tidak stun tapi Nidali eh ini combat nya saya bikin padat ya saya mau ngomentarin skillset nya gak selesai-selesai gitu kemudian solo tiada harapan tiada harapan tiada harapan mau shield berbakali juga ini sama keili sama sahaya gitu loh E aftershock aktif jubo aftershock nya belum meledak aja dia udah keburu koit jadi stun nya apa tadi stun nya Q W nya itu cuma slow cuma tanda kutip ya E nya itu kalau kena champion dia dia semacam dia nombak gitu ya dia nombak ke depan gitu ya dengan tenaga matahari dan itu kalau projectile nya itu trajectory nya kalau kena ke champion lawan Leona nya akan langsung dash kesana nah itu champion yang kena E itu ada stun nya sebentar sedikit lebih cepat dari yang biasa ya dari Q nya maaf ini salah maju sendiri saya R Mubazir Warwick gak berani masuk ke tower jadi ada Q stun ada E kalau dengan catatan kalau kena champion lawan juga stun dan R nya itu kalau masuk ke epicentron juga stun jadi 3 stun nya kalau dipakainya timing nya pas ditandem enemy itu bisa di stop dibikin bisa gak gerak dan selama gak gerak itu HP nya itu bisa dicomot sampai setengahnya gitu loh jadi sebetulnya saya saya dari awalnya mikirnya kayak gitu ya ini karena dia punya 3 stun kalau pakenya pas gitu harusnya damage output nya lumayan ya pada prakteknya jadi lumayan karena 3x stun itu yang champion yang dilawan itu dibikin jadi gak gerak gitu ya dan selama gak gerak itu ya di gerokotin terus jadi sebetulnya Cleona ini dibilang tuh sebetulnya bagus R di belakang Nidali pikir dia bisa nembak dari belakang padahal R udah udah kena Q nah Electro Q itu punya siapa? punya Nidali ya Ujir Shield saya kena mark nya Nidali tapi saya kejar lu itu nanggong Nidali itu ringkih hingga sebentar lagi saya capret udah mati eh Ujir Shield saya stun gak bisa gerak lagi Ujir down Nidali ayo ada bleed crank lagi ini bleed crank mau killsteel lagi ya hahaha w kena solo fail saya stun cepret nah itu bener mau killsteel lagi tapi keburu saya ambil sorry ya sorry saya kepoin kodok 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 saya kepoin Dogo juga ya oke ini nanggong nih buat cuma naikin XP aja cepet ya biar cepet level up mid lane udah rame ya sudah menit keberapa ini di saya ada Kaylee ada Blitzcrank ada Ramos ya ada Fiddlestick Fiddlestick nya Beginner jatuhnya kayak begitu doang dapat ya dia skill setnya agak aneh saya pribadi sebetulnya suka main Fiddlestick karena ini saya kepoin nih top lane ini ini dari tadi 2 sok sok nekan berdua gitu saya saya ganggu ya kesenangannya saya pancing ke semak saya R di belakang jebret di dalinya kena lagi dipikir dia bisa nombak dari belakang terus saya ngejar dia kali ini dan langsung down itu kelihatan ringkihnya ya nih one on one sama Odir ayo you hit Mia hit you back jebret dia mau shield juga saya juga punya shield ayo dong siapa yang duluan ayo saya juga udah takut karena dia ada minionnya dari belakang sama-sama darurat gitu ya tuh dia udah recall oke oke woi saya jabanin ya gak dapet sama Esther gak dapet itu tadi Q nya dia itu padahal kalau saya misal berhasil gimana cara yang saya berhasil ngesot mungkin saya masih menang tapi tadi kena satu kali Q nya itu udah gak dapet Odir masih di top lane ya saya kagetin dari belakang ah Lucian ini tadi yang ayo kita balas semak-semak W saya stun Q saya E R kayak begitu sebagai Esther tandem ya langsung dikeluarin empat-empatnya timingnya aja yang mesti pas dan R nya itu R nya itu dilepas ini Odir lenggang kangkung sama sekali gak mau ngelawan dia ya saya di level 15 dia di level 12 ya AI nya cukup cerdas untuk tidak melawan tapi lari sama aja ya mati ya apa tadi bilang oh itu R nya ultimate nya itu ini ada siapa nih Warwick yang satu anjing yang satu kucing Nidale ini kucing aduh kena R oh iya satu hal yang menarik dari build nya Leona skill set bawaannya by design eh sebentar Hextech Gunblade Nature's Tools ya attack speed 50% saya pakai spellbinder sebelahnya ada Road of Ages karena ini Marathon ya terus tentu saja Mei Hai ini udah mau habisannya bentar dulu lah saya ngambil biru lagi jadi Q W R itu kalau R nya itu untuk saya itu W ada E itu udah level udah pole ya tinggal W nya aja ayo saya dikorebutin aduh aduh tiga empat tidak kena wih kena aduh saya wait dulu ya siap-siap ini Lucian berani ngejar karena ada temannya aja di belakang tapi udah jauh gini dia masih ngejar kayaknya ada saya kepoin balik tuh nggak ada temannya nggak ada temenmu R nya sampai mau buzzer ya belum selesai udah mati dulu dan saya bergabung kembali di mid lane dan ini temen saya semua enak tadi escape nya ya sebab easter ya saya tarik gitu jauh yang satu-satu itu tapi kalau di pvp saya pasti dikejar sampai habis gitu ya menjali sendirian kesalahan Malfik muncul dari jungle kesalahan Warwick muncul dari jungle nah walaupun dia mau pakai hole nya itu tetap lah kagak ngaruh si jelstik ultimate saya jempolin itu bot semua biar aja ya biarpada seneng gitu hahaha saya kalau main sendiri kadang-kadang suka tolol sendiri gitu sepainster apa ini rod of ages lagi cas ya rod of ages spellbinder nature's tooth hashtag gunblade itu mehi satu lagi itu corrupting potion nanti also needs to go ya yang lain-lain itu ini aftershock fun of life second win ini skornya bisa dilihat sini semua ya overgrowth itu ada mana flow band dan gathering storm itu kalau per marathon nanti ability powernya nambah gitu lihat 10 menit 20 menit gitu di bawah masih ada lagi itu ini aftershock oke lah itu magic resist magic resist dan armor ini ngasih bonus lagi ke way nya ya si leona jadi way nya sendiri memang sudah nge boost defense dan kalau build nya punya item defense entah armor atau magic resist itu akan malah nambah bonus lagi pada saat way nya diaktifkan dia nge jungle oleh mana nggak begitu ini ya kelihatan saya merasa agak pelan ya dan take damage nya cukup lumayan walaupun dia punya way malah dia kalau sudah pakai way itu dan damage nya masih segitu itu nggak begitu bagus berasa jadi nggak tahu ya agak-agak half-ass gitu mungkin solo malusian lagi ayo jebret saya saya unload semua di mukanya ya sudah nggak ada harapan mau kabur juga nggak bisa kena stun sampai bertubi-tubi malfit nya ya begitu lah beginner gitu ya padahal ada warwick juga di belakang mereka 2-1 saya belum tentu menang eh eh itu gap closing ya terus saya pakai hackstack gunblade gitu tadi ya untuk aduh untuk mencegah eh itu speed nya saya drop ya tadi ada suara piring pecah itu cengkrak warwick saya kejar saya ghost mana mana warwick ini kameranya warwick jauh ya jaraknya ya nggak kelihatan nah ini dia dapat nggak ya ya udahlah saya balik dululah di build saya jadi masih itu ya masih yang satu magic resist saya ganti ke abyssal mask mana ini oh ini dia abyssal mask 55 magic resist ya karena armor dia native build nya dapatnya lebih tinggi dia bonus ke armor jadi saya boost nya di magic resist biar rata ada yang muncul dari jungle nih ayo one on one malfit aftershock saya e dapet kena stun dia ya saya q stun lagi saya r stun lagi w meledak saya e lagi oh iya yang tadi saya lupa banget mau dibilang lupa mulu eh abilities nya leona ini dia cooldown nya serba singkat serba easter maka kalau diperhatikan tadi q nya itu cooldown sebentar lagi udah bisa dipakai gitu jadi sebetulnya itu yang bisa bikin dia bahaya ya apalagi kalau build nya ada nambah lagi bonus cdr ya cooldown reduction ya waktu itu perhatikan saya pake q terus di selang selang gitu dengan w dengan e dan e saya begitu kalau udah saya nutup ke depan ke target lawan saya q nya udah bisa pake lagi gitu dan r nya sendiri ultimate nya itu juga relatif singkat cooldown nya mulai dari kalau gak salah 90 detik dan itu bisa sampai di bawah 1 menit doang gitu tiap menit bisa pakai satu kali itu berbahaya ya damage nya sendiri gede sekali enggak tapi dia apa ya dia showstopper gitu loh semuanya kena stun gitu berasa cepat ya diembad langsung sama botnya yang di tim saya ya oke baiklah sobat easter menarik ya leona offensive menarik banget saya belum pernah main kayak begini kecuali di co-op ya dan disini bisa dilihat damage output saya ternyata paling tinggi lebih tinggi daripada Kaylee walaupun Kaylee nya juga memang beginner bot ya 44 ribu sekian kalau kita lihat ke build ada teleport dan ghost ya kalau summoner spell gak macem-macem ini ada aftershock aftershock ini dari deskripsi trigger kalau setiap setiap kali pemain itu membuat satu champion lawan itu immobilize immobilize itu bisa stun bisa slow harus kayaknya masuk oh enggak ya kalau disebutnya immobilize itu harus stun jadi antara stun atau dibikin airbond gitu leona gak punya skill bikin airbondnya jadi stun dia punya 3 skill stun gitu jadi ini sering banget di trigger ya tadi kalau sobat easter rewind lagi lihat itu sering banget ya aftershocknya bentar-bentar trigger lagi walaupun dia punya cooldownnya sendiri ya kalau gak salah base cooldownnya itu sekitar 35 detik dan itu mestinya masih bisa dipengaruhi dengan kalau ada item di build yang ngasih bonus damage reduction jadi kurang dari 35 detik taro lah hitung manis 30 detik kalau durasi per durasi 1 minute combat itu aftershock ini bisa trigger 2 kali gitu damage nya rata-rata lah ya tapi lumayan ya untuk keseluruhan bantu ngangkat DPS itu lumayan banget jadi saya pakai leona kalau saya pakai E nya itu rangsek gitu ya ke tengah-tengah kerumunan walaupun tim lawan misalnya ada 3 tadi ya kayak di yang pas lagi 3 lawan 3 di top lane itu saya masuk ke tengah itu aftershock saya aktif dan pas lagi aktif itu nunggu timernya sebelum aftershocknya itu meledak itu saya masih dapat bonus armor dan magic resist saya tambah lagi W nya saya aktifkan dapat lagi dari skill leona nya sendiri dapat lagi bonus even more bonus untuk armor dan magic resist jadi dapat 2 itu jadi di tengah itu jadi kayak tank beneran gitu dipukul ya kena juga tapi bandel banget gitu jadi kalau saya yang main gitu ya saya yang main ngelawan leona itu lagi dia mau day kayak begitu itu agak jangan dipukul lah ngapain juga kalau dia yang attack balik itu dia akan membuat damage yang lebih banyak daripada saya yang nyerang dia karena dia dapat boost banget defense nya jadi human shield gitu ya jadi jadi bulldozer gitu walaupun dia damage output nya sendiri leona nya sendiri gak terlalu kalah lah sama kalau mas dibandingin sama kayak Master Yi gitu enggak dia enggak segitu garang ya enggak segitu cepatnya membunuh champion lawan gitu yang kedua itu ada font of life ini setiap ada champion lawan yang ter ini ya ter terkena entah immobilize atau stun dan semacamnya itu oh istilahnya impairment ya kalau gak salah ya setiap kena ada stun itu atau slow si target akan dapat satu tanda gitu ya dan selama dia ada di bawah status itu sekitar 4 detikan kalau diserang akan dapat sedikit HP sedikit banget recover HP dan enggak cuma buat saya tapi buat tim saya gitu pokoknya ada yang dapat kena impairment itu kalau saya atau salah satu dari tim saya yang nyerang siapapun yang kena di bawah status itu dapat recover HP sedikit nyicil-nyicil lah ya second win ini ya second win lah kalau out of combat itu HP recover ya overgrowth ini over time ya nyicil dari minion kill nambah ke bonus maksimum HP terus yang secondary itu ada mana flowblend tentu saja buat bantu mengangkat mana regen dan gathering storm ini karena saya rencananya ya karena custom game memang mau dibikin marathon ya jadi saya udah nggak mikir pokoknya kalau durasi gamenya makin lama aja saya udah nggak beli item baru lagi pokoknya dapat bonus ability power oh by the way yang penting sekali malah belum dibahas Leona buildnya di ability power ya dia kalau untuk damage outputnya oke kita lihat ke item satu tentu saja Hextech gunblade saya udah lepas potion healing ya jadi harus punya satu ya inilah untuk recover HP ya 15% setiap kali nyerang yang kedua itu ada spellbinder karena saya sepatunya saya udah lepas jadi tentu saja bonus ability power dan sekian 10% ya bonus ke movement speed yang ketiga ini yang jarang orang pakai ya mungkin ya Abyssal Mask ini mengangkat magic resist terutamanya dan juga dapat bonus health bonus health ini kalau lihat di deskripsi rune bonus health ini ditambahkan ke aftershock ya jadi kalau ada item bonus health itu aftershock itu damage nya makin gede nambah dikit ya sekian hitungnya per persentase lah dan dapat bonus mana juga ya cukup complete nih ya ini item tier 1 ya mirip dengan yang lain-lainnya itu juga sudah full ya yang sebelahnya tentu saja nature tools nambah attack speed ya ya karena tadi buildnya mau bikin agresif ya dan tentu saja ability power crowd of edges tentu saja ya di stacking sampai 10 dan dapat ability power dan mana dan HP juga oke sobat hister demikian leona versi offensive ya sekarang ini bandrolnya berapa ya 4800 jadi tank support terserah ya mau dibuindin sebagai tank yang defensive atau kalau sobat hister main di vvp blind gitu saja saya termasuk yang lebih alirannya apa ya enggak enggak ada yang bisa ngedictail lah mau dimainin karakter pakai apa aja itu hari ada yang main gareng di buildnya pakai ability power jadi terserah sobat hister mau main leona mau main sebagai striker sedapatnya buildnya dibikin silahkan go ahead gitu ya have fun go wild go crazy oke sobat hister demikian asik main league of legends dengan leona pastikan kamu subscribe untuk video berikutnya sampai disini dulu terimakasih sudah bersama gaji salam hipster